Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan OJK memblokir sebanyak 4.921 rekening bank dalam rangka memberantas judi online. OJK juga meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu customer identification file yang sama. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar mengatakan OJK memblokir sebanyak 4.921 rekening bank dalam rangka memberantas judi online. Selain itu, OJK juga meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu customer identification file yang sama. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan. Mahendra menuturkan OJK telah menginstruksikan perbankan untuk melakukan verifikasi, identifikasi, dan customer due diligence termasuk tracing dan profiling. terhadap daftar nama pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. OJK juga memasukkan daftar rekening nasabah terkait transaksi judi online ke dalam sistem informasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme atau SIGAP sehingga dapat diakses oleh seluruh lembaga jasa keuangan dan mempersempit ruang gerak pelaku judi online dan mengatasi asimetri informasi di sektor jasa keuangan. Kemudian beberapa langkah telah dilakukan oleh OJK untuk menangani judi online yaitu melakukan pemblokiran terhadap 4.921 rekening dari data yang kami terima yang dikirimkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika serta meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification File atau CIF yang sama. Selain itu, OJK telah menginstruksikan perbankan untuk melakukan verifikasi, identifikasi, dan enhanced due diligence termasuk tracing dan profiling terhadap daftar nama pemilik rekening yang terindikasi melakukan transaksi terkait judi online. Upaya preventif juga dilakukan di sisi edukasi masyarakat terkait judi online. OJK juga meminta industri jasa keuangan secara proaktif melakukan identifikasi dan verifikasi atas rekening dengan transaksi yang mencuriakan termasuk aktivitas judi online. Tim Liputan, IDX Channel Terima kasih telah menonton!